Chapter 696 Jian Yun Jika kamu meledakannya, kamu juga akan mati kata si Ediu dengan sungguh-sungguh. Siapa bilang aku akan meledakannya? Anak laki-laki berambut perak itu tersenyum tipis, dan melihat kerangka ras alien dan zila bangkit dan bergegas menuju pisau jahat itu. Menghadapi begitu banyak tulang ras alien dan zila, pedang jahat dapat melarikan diri, tetapi jika lolos, tulang suci pasti akan jatuh ke tangan anak laki-laki berambut perak. Kalau begitu ayo kita mati bersama. Hati si Ediu bergetar, dan dia melepaskan niat pedang yang sangat kuat, dan melihat cahaya pedang hijau menembus tulang ras alien dan zila. Tulang-tulang alien dan zila yang akan meledak benar-benar jatuh. Merska tidak meledak. Wajah si Ediu menjadi semakin jelek. Jelas sekali bahwa ini karena kendali dari anak laki-laki berambut perak, yang mencegah kekuatan masuk tulang-tulang alien dan zila agar tidak dibiarkan meledak. Sudah ku bilang, aku bisa mengendalikannya sepenuhnya, dan mudah untuk meledakannya. Anak laki-laki berambut perak itu menjadi sedikit hampa. Ledakan. Zila yang menerkam pedang jahat meledak, dan kekuatan mengerikan menyapu, hukum langit dan bumi menekannya, membatasi kekuatan pada area terbatas. Pedang jahat itu sudah berjaga-jaga, tapi masih terhempas oleh kekuatan ledakan, dan bahu kirinya sudah berlumuran darah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Tidak apa-apa membiarkan Tuan Master Pedang Liam Hong datang. Anak laki-laki berambut perak itu menatap ke arah pedang jahat itu dan berkata, aku dengar kamu dan kakak seperguruan, Master Pedang Liam Hong setara, tapi menurutku, kamu masih jauh di belakangnya. Sayang sekali Liam Hong ini milik keras manusiamu. Jika dia adalah anggota klan kami, dengan kemampuannya, dia akan memiliki harapan untuk mencapai tahta suci di masa depan. Keras dan zila alien yang pada terus merangkak keluar. Mereka membentuk lingkaran dan mengepung pedang jahat. Semakin banyak ras dan zila alien yang terus menerkam pedang jahat, dan kemudian mereka diledakkan satu demi satu. Boom-boom. Satu demi satu, ras alien dan zila diledakkan, dan pisau jahat itu hancur berkeping-keping di seluruh kulitnya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, ruangnya sangat terbatas. Pada saat ini, cahaya hitam menerobos langit tidak jauh, dan itu adalah Phoenix Api yang bergegas keluar, kecepatannya sangat cepat, Derek Xiao dan Huang Ife Tecu berada di atas Phoenix Api saat ini. Aku sebenarnya membiarkan mereka kabur. Wajah anak laki-laki berambut perak itu menjadi gelap, dan dia merasa sedikit terancam oleh jalan 10 ribu pedang. Tapi untungnya, Derek Xiao belum dewasa, dan akan ada banyak peluang untuk menyingkirkannya di masa depan. Adapun Huang Ife Tecu, Jiuyuan Jian bisa menggunakannya seperti ini, ada juga beberapa ancaman. Jika tulang suci tidak penting, kedua orang ini harus disingkirkan untuk menghindari masalah di masa depan. Anak laki-laki berambut perak itu mendengus, tapi tidak apa-apa, kali ini dia mampu menyingkirkan pedang jahat itu dan menemukan pemilik baru dari Sky Axe, yang tidak rugi. Melihat Derek Xiao dan keduanya melarikan diri, ekspresi Long Axe berubah total. Pada saat ini, dia berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri dengan kekuatan Sky Axe. Kekuatan Sky Axe tidak ada habisnya, tetapi kekuatannya sendiri sedang dikonsumsi. I. Saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lama sebelum kekuatannya habis. Sekalipun ada kota dengan kapak yang bisa membuka langit, kota itu mungkin tidak akan mampu menopangnya dalam waktu lama. Ada pun pedang jahat, sekarang dikelilingi oleh tulang-tulang Ras dan Zila Alien, dan kulit serta dagingnya terkoyak. Ras dan Zila Alien terus-menerus meledak, dan kekuatannya sangat kuat. Pedang jahat tidak boleh mampu mempertahankannya terlalu lama. Burung Phoenix Api menerobos udara, dan tidak terbang tinggi, tetapi terbang di ketinggian yang rendah. Siao Derik Siao telah mengeluarkan monster pencari ilahi itu dan merninta burung Phoenix Api untuk bergegas secepat mungkin sesuai dengan arah yang dihadapinya. Derik Siao tidak melarikan diri, tapi mencari cara lain. Emperor Yun telah berulang kali memperingatkan bahwa tulang suci tidak boleh jatuh ke tangan orang asing, itulah sebabnya pedang jahat bersikeras untuk tetap di tempatnya. Dengan kekuatan pedang jahat, dia bisa saja melarikan diri ketika dia tidak dikelilingi oleh tulang belulang Ras Alan dan Zila, tapi dia tidak melakukannya, dan malah memilih untuk menahan anak laki-laki berambut perak itu. Sepanjang jalan, pilar cahaya hitam semakin dekat dan dekat. Derik Siao melihat banyak orang bertarung di dekat pilar cahaya hitam, dan beberapa sudah bergegas ke pilar cahaya hitam. Namun, beberapa orang terus dipukul mundur oleh kekuatan pilar cahaya hitam. Pilar cahaya hitam. Untuk saat ini, mereka masih tidak ada yang bisa memasuki jangkauan pusat pilar cahaya hitam. Di dalam pilar cahaya hitam, sesuatu di dalamnya terlihat samar-samar, tapi tidak terlalu jelas, terlihat seperti pisau, tapi juga terlihat seperti pedang atau tongkat. Tiba-tiba, Huang Ife Tecu meraih pergelangan tangan Derik Siao. Wajahnya menjadi pucat, dan keringat dingin dalam jumlah besar terus mengucur di dahinya. Ife Tecu, ada apa denganmu? Derik Siao tidak bisa tidak khawatir. Saya tidak tahu, tetapi setelah saya mendekati sini, saya merasakan sesuatu di kolom cahaya hitam menarik saya. Saya secara tidak sadar menolak dan merasa sangat tidak nyaman, Huang Ife Tecu menahan ketidaknyamanan itu dan berkata. Tampaknya senjata pamungkas adalah pedang. Yun Emperor Yun tiba-tiba berbicara, senjata pamungkas yang tersisa dari zaman kuno semuanya memiliki spiritualitas yang menakjubkan. Untuk senjata pamungkas seperti itu, orang sering tidak memilihnya, tetapi mereka akan memilih pemiliknya sendiri. Memilih tuanmu sendiri seperti membuka kapak langit. Derik Siao bertanya tanpa sadar. Benar, itu sama dengan kapak pembuka langit, tapi senjata pamungkas ini tidak sebagus kapak pembuka langit. Kapak pembuka langit telah diturunkan selama bertahun-tahun, dan itu sudah merupakan hal yang menakjubkan. Senjata pamungkas di zaman kuno, mereka yang memiliki kapak pembuka langit semuanya adalah tokoh hebat yang telah membuat takjub suatu zaman. Ketika Emperor Yun mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak dan berkata, meskipun tidak sebagus kapak langit, itu masih merupakan senjata pamungkas. Saat ini, kekuatannya pasti tidak lebih buruk dari itu. Kapak langit. Bagaimanapun juga, ini adalah senjata dari zaman kuno. Senjata dari Master Pedang Kiksuan, Master Pedang Kiksuan ini adalah seorang petapa semu. Lalu senjata pamungkas ini dipilih oleh Ife Te Chu. Derik Xiao bertanya, Belum. Aku hanya berpikir dia memenuhi syarat. Apakah akan memilihnya tergantung pada apakah dia bisa lulus ujian senjata pamungkas. Jangan buang waktu dan kirim dia ke sana secepatnya. Pedang jahat itu mungkin tidak bertahan lama. Emperor Yun mengingatkan, Ife Te Chu, itu adalah senjata pamungkas, lah baru saja memanggilmu, tetapi. Apakah ia dapat dikenali sebagai tuannya harus lulus ujiannya. Aku akan mengirimmu ke sana sekarang untuk melihat apakah ada peluang, kata Derik Xiao. Baik. Huang Ife Te Chu mengangguk. Phoenix api bergegas mendekat, kecepatannya secepat kilat. Saat semakin dekat, sinar cahaya hitam bergetar semakin keras. Pedang senjata pamungkas membuat pedang menjerit. Jeritan pedang yang menakutkan menyapu sekeliling, dan semua orang yang mendekat pun tertegun. Terluka karena suara pedang. Orang-orang yang bertarung berhenti, ketika mereka melihat Derik Xiao dan Huang Ife Te Chu mendekat, mereka segera menyadari bahwa Derik Xiao Yun mungkin adalah lawan terkuat dalam pertarungan memperebutkan pedang senjata pamungkas. Senjata pamungkas ini milikku, beraninya kamu mengambilnya. Suara dingin datang dari cahaya hitam, dan konsep pedang yang menakutkan melonjak dari tubuh seorang lelaki tua yang telah mencapai puncak pencerahan spiritual. Dia adalah seorang kultifator katana, dan dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi di bidang dao katana. Nyanyian. Konsep pedang agung siap dilepaskan. Ekspresi Derik Xiao menjadi serius, dia tidak menyangka akan bertemu orang sekuat itu, dan segera melepaskan serangan terkuatnya. Segel pedang cakrawala. Kultifator katana tua melepaskan konsep pedang dan langsung menghancurkan segel pedang cakrawala Derik Xiao. Untuk menguasai tingkat, kamu bisa menguasai teknik bela diri pedang tingkat suci yang begitu kuat dan pesona seni bela diri dewa terkandung di dalamnya. Kamu bukan dari alam roh. Dari mana asalmu? Yang tua kultifator-kultifator katana terkejut, ia mundur selangkah, meski hanya satu langkah, namun membuat wajahnya pucat. Ketika Derik Xiao mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi gelap. Kultifator katana tua ini bukan dari alam roh, tetapi lari dari alam ilahi sembilan surga. Tidak heran dia begitu kuat. Kamu tidak akan memberi tahuku, kan? Jika kamu tidak memberi tahuku, kamu akan mati. Tidak peduli dari mana asalmu, jika kamu berani bersaing denganku untuk senjata pamungkas pedang, kamu hanya akan mati. Konsep pedang yang lebih kuat muncul dari kultifator katana tua, dan bayangan konsep pedang muncul di belakangnya. Itu tampak seperti dua konsep pedang, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yun menarik nafas dalam-dalam dan bersiap membiarkan Fire Phoenix melepaskan kecepatan tercepatnya. Tiba-tiba, suara pedang yang familiar terdengar dari jauh. Saya melihat seseorang berjalan perlahan dengan pedang teratai di kakinya, dia sepertinya sedang berjalan di halaman, tetapi dia sangat cepat dan telah tiba di sisi Derek Xiao dalam sekejap. Tetua pedang Jian Yun. Derek Xiao memandang pengunjung itu dengan heran. Lama tidak bertemu, adik Derek Xiao, Jian Yun sedikit mengangguk pada Derek Xiao. Memang benar aku sudah lama tidak melihatnya. Setelah Derek Xiao menyadari apa yang dia lakukan, dia dengan cepat menjawab. Kita akan berbincang lagi nanti. Setelah Jian Yun mengatakan ini, dia melihat ke arah kultifator katana tua yang berada di pilar cahaya hitam, satu pedang, jika kamu bisa mengambil pedangku, aku tidak akan lagi mencampuri urusanmu dengannya. Jangan bicara tentang satu pedang, bahkan sepuluh pedang dan seratus pedang pun tidak masalah, kultifator katana itu mendengus. Meskipun Jian Yun memberinya perasaan yang agak berbahaya, Jian Yun hanya berada pada tingkat tanpa bentuk, tidak peduli seberapa kuatnya. Dia, juga kuat dan terbatas. Chapter 697 Senjata Pamungkas Pedang Jian Yun maju selangkah, dan teratai pedang tiba-tiba mekar di bawah kakinya, pedang yang ditransformasikan dari tubuhnya sangat lajam, seolah-olah bisa menembus segala sesuatu di dunia. Konsep pedang yang mumi benar-benar bisa mencapai tingkat seperti itu. Jika dia terus berlatih, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Nada suara Emperor Yun dipenuhi dengan zila. Meskipun terakhir kali Jian Yun memahami konsep pedang murni, dia baru saja melangkah ke dalamnya, namun kini konsep pedang murni Jian Yun tidak lagi seperti dulu. Saya telah sering bepergian selama periode ini dan bertemu banyak kultifator katana yang baik, tetapi tidak ada orang yang dapat menangkap pedang saya. Saya harap Anda dapat menangkap pedang saya. Jian Yun selesai berbicara dan sudah menghunus pedangnya, lokal yang sangat sederhana pedang. Namun pedang ini mengandung kekuatan yang mengejutkan. Melihat pedang ini, Huang Ife Te Chu hanya bisa gemetar sebagai kultifator katana, dia secara alami bisa merasakan betapa menakutkannya pedang ini. Pencapaian Jian Yun dalam Dao Katana mungkin mendekati pencapaian seorang ahli pedang. Pedang ini sangat berpengalaman sehingga bahkan Derek Xiao, seorang kultifator pedang, dikejutkan oleh pedang ini pada saat ini, itu adalah pedang murni tanpa campuran apapun di dalamnya, dan dia bahkan tidak menampilkan teknik bela diri apapun. Tidak, harus dikatakan bahwa pedang ini sendiri adalah teknik bela diri. Cahaya pedang menyala, dan Jian Yun muncul di belakang kultifator-kultifator katana tua itu. Tubuh kultifator katana tua itu membeku, dan matanya yang kusam menunjukkan ketidakpercayaan, karena dia tidak dapat menangkap pedangnya. Meskipun ada tingkat besar kultifasi antara keduanya, pedang ini jauh di luar imajinasinya. Pedang yang mengerikan. Aku kalah. Ekspresi kultifator katana itu menjadi suram, dan sebuah lubang darah muncul di bahunya, yang ditinggalkan oleh Jian Yun. Dia tahu bahwa pedang Jian Yun dapat menembusnya sepenuhnya, di antara alisnya, tapi Jian Yun tetap membiarkannya hidup. Kultifator katana tua itu yakin. Dia tahu bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan senjata pamungkas ini. Dia segera menyingkirkan konsep pedang, menyapu seberkas cahaya hitam dan pergi. Di antara para penggarap seni bela diri yang menonton tidak jauh, ada banyak kultifator katana. Kultifator katana tua adalah lawan terberat kali ini dalam pertarungan memperebutkan senjata pamungkas disangka, bahkan penggarap kultifator katana tua pun dikalahkan oleh Jian Yun dengan satu pedang. Gadis kecil-kecil, cepat ambil senjata pamungkas, Ife Tecu. Senior, ia juga memilihmu, kenapa kamu tidak menginginkannya. Huang Ife Tecu menatap Jian Yun dengan heran. Sebagai seorang kultifator katana, Huang Ife Tecu dapat merasakan bahwa pedang senjata pamungkas memilih dia dan Jian Yun, tapi senjata pamungkas cenderung lebih berupa pedang Yun. Bagaimanapun, Daokatana murni disukai oleh pedang yang senjata pamungkas. Terlebih lagi, Jian Yun sangat kuat sehingga dalam pandangan Huang Ife Tecu, Jian Yun adalah master yang menunggu pedang senjata pamungkas. Bagaimanapun juga, pedang, senjata pamungkas dari senjata pamungkas, adalah benda asing. Mendapatkannya pasti bisa memberikan kekuatan yang lebih besar, tapi bukan itu yang saya inginkan. Terlebih lagi, yang saya kembangkan adalah pedang murni, pedang, pedang itu adalah aku, kata Jian Yun sambil tersenyum tipis. Terima kasih, senior. Huang Ife Tecu mengangguk sedikit. Daokatana yang dia ikuti berbeda dari Jian Yun. Dia mengikuti Daokatana, jadi pedang senjata pamungkas akan memberinya banyak bantuan. Adapun Jian Yun, dia menggunakan pedang murni. Huang Ife Tecu dan Derek Xiao Salih memandang, Derek Xiao hanya bisa mengangguk sedikit, dan Huang Ife Tecu menyelinap ke pilar cahaya hitam dengan sadar. Ini adalah momen terbaik. Setelah kultifator katana itu pergi, tidak ada orang lain di pilar cahaya hitam. Yang lain tidak bisa mendekati pilar cahaya hitam. Bahkan jika mereka bisa mendekat, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Dengan Jian Yun di sini dan hanya bisa menonton. Huang Ife Tecu memasuki pilar cahaya hitam. Saudara Derek Xiao, kamu harus pergi ke alam ilahi sembilan surga di masa depan, kan? Jian Yun bertanya pada Derek Xiao. Aku akan pergi sebentar lagi, kata Derek Xiao setelah ragu-ragu. Benar saja, kamu ada hubungannya dengan alam ilahi sembilan surga. Jian Yun mengangguk sedikit, dia sudah menduga bahwa Derek Xiao memiliki identitas yang luar biasa, dan segera berkata, bisakah kamu memberitahuku siapa yang memiliki pedang terkuat di alam ilahi sembilan surga? Orang terkuat di alam ilahi sembilan surga adalah emperor yang bertanggung jawab atas kuil pedang, diikuti oleh emperor surgawi cangjian, kata Derek Xiao. Emperor. Saat aku menerobos menjadi emperor, aku pasti akan menantangnya. Ada begitu banyak kultifator katana di alam ilahi sembilan surga. Lalu ketika aku tidak mempunyai lawan di ala remroh, aku akan pergi ke alam ilahi sembilan surga. Kata Yun perlahan. Tidak ada lawan. Senior, apakah kamu berencana untuk menantang semua kultifator katana terkenal? Derek Xiao berkata dengan zila. Baiklah, aku ingin mengasah pedangku, Jian Yun mengangguk sedikit. Kalau begitu aku mendoakan yang terbaik untukmu, senior, kata Derek Xiao dengan tangan ditangkupkan. Adik, sampai jumpa lagi di masa depan. Setelah Jian Yun selesai berbicara, dia sudah melangkah maju. Saat dua teratai pedang muncul, Jian Yun telah menghilang dari pandangan Derek Xiao. Derek Xiao tidak meminta bantuan Jian Yun, karena tidak ada gunanya. Jian Yun hari ini tidak akan tergerak oleh benda luar apapun. Saat ini, Jian Yun belum mencapai level mengirim dan menerima dengan bebas, jadi hatinya hanya bisa jadilah untuk daokatana murni. Bergerak dan tidak terpengaruh oleh hal lain. Bahkan jika langit runtuh, Jian Yun tidak akan bisa ikut campur, karena dia harus mengembangkan daokatana murni ke tingkat yang lebih tinggi sebelum dia bisa berhenti melakukan hal lain untuk sementara. Sama seperti ketika Jian Yun tiba kali ini, dia tidak datang secara khusus untuk membantu Derek Xiao. Dia hanya tertarik dengan daokatana tua itu dan datang khusus untuk menantangnya. Kebetulan Derek Xiao juga ada di sana. Saat ini, masyarakat sekitar sudah siap beraktifitas. Nyanyian. Suara pedang yang menakutkan datang dari pilar cahaya hitam. Beberapa praktisi bela diri mengerang dan melihat darah mengucur dari telinganya, bahkan ada yang memiliki kultivasi rendah yang ketujuh lubangnya mengeluarkan darah dan terluka oleh suara pedang di tempat. Pada saat ini, berkas cahaya hitam dengan cepat mengembun, dan huang ifetecu tergantung di atas langit, dengan pedang panjang hitam yang sangat sederhana di belakangnya. Pedang senjata pamungkas terus berkembang dengan fluktuasi kekuatan yang menakjubkan. Aku mengenali tuanku. Sekilas, Derek Xiao tahu bahwa pedang senjata pamungkas ifetecu telah mengenali huang cuying sebagai tuannya, dan melihat bahwa pedang senjata pamungkas perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuhnya. Sinar cahaya hitam menghilang, dan huang ifetecu membuka matanya, ketika dia melihat Derek Xiao menatapnya, dia tidak bisa menahan senyum, karena dia akhirnya memenuhi harapan Derek Xiao dan mendapatkan pedang senjata pamungkas. Ayo cepat kembali, kata Derek Xiao. Oke, jawab huang ifetecu. Fire Phoenix terbang dan langsung mengambil huang ifetecu di punggungnya. Pada saat ini, yang lain bereaksi dan dengan panik mengepung Derek Xiao dan huang ifetecu. Pedang senjata pamungkas, itu adalah harta karun yang telah lama mereka perjuangkan, tapi diambil begitu saja oleh huang ifetecu. Namun, tubuh burung Phoenix api itu seperti listrik dan kecepatannya sangat cepat, ia menghilang di depan orang-orang itu dalam sekejap, tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi. Dengan kecepatan penuh, Phoenix api hampir sebanding dengan Emperor. Setengah langkah. Belum lagi para praktisi bela diri itu, bahkan pedang jahat pun mungkin tidak dapat mengejar Phoenix api dengan kecepatan penuh di alam roh. Tapi itu berbeda di alam ilahi sembilan surga batasan hukum langit dan bumi pedang jahat bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, dan dia bisa mengejar burung Phoenix api. Fire Phoenix juga memiliki kekurangan yang besar, tidak dapat mempertahankan kecepatan penuhnya terlalu lama, terutama karena kultivasi terlalu rendah, ketika kultivasi meningkat, bahkan pedang jahat pun mungkin tidak dapat mengejarnya. Derek Xiao, yang sedang duduk di atas api Phoenix, sedang memegang huang Ife Tecu. Sekarang dia sedikit gugup dan khawatir, takut pedang jahat itu tidak akan bisa bertahan. Begitu pedang jahat itu tidak bisa bertahan, bahkan senjata pamungkas itu tidak akan berguna. Chapter 698 Persaingan Sengit Boom-boom, tulang-tulang Ras Allen dan Zila terus meledak, pisau jahat itu hancur berkeping-keping, dan darah terus keluar dari tujuh lubang pada saat ini, luka-lukanya sudah sangat serius. Adapun kapak naga, dia dalam bahaya sekarang, lagi pula, di bawah serangan terus-menerus dari Yu Qian Feng dan lainnya, kekuatannya hampir habis. Kekuatan Keitian Axe juga menurun. Bukan karena tidak memiliki kekuatan. Tetapi ciri khasnya adalah semakin kuat di setiap pertempuran. Namun, pada saat ini, Dragon Axe tertahan karena kultivasi dan tidak dapat mencapai kecepatan dan kekuatan yang lebih cepat. Jadi dia tidak bisa mengerahkannya. Mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari kapak langit. Apakah kamu masih berjuang sampai mati? Anak laki-laki berambut perak itu menatap pedang jahat itu dan juga memperhatikan situasi di gerbang istana kuno Yu Qian Feng telah mengirim sekelompok orang untuk membuka gerbang istana kuno. Kini, garis-garis di gerbang istana kuno sudah mulai menyala, dan hampir dibuka. Xie Dao mengertakkan gigi dan menatap anak laki-laki berambut perak itu. Dia dikelilingi oleh tulang-tulang ras alien dan zila. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa mendekati anak laki-laki berambut perak itu. Sudah ku bilang, kamu tidak bisa menghentikanku. Anak laki-laki berambut perak itu menyipitkan mata ke arah pedang jahat itu, aku mengagumi ketekunanmu, jadi aku memutuskan untuk memberimu satu kesempatan terakhir untuk menjadi budak perangku. Aku bisa membuatmu tetap hidup, dan kamu bisa mengendalikan milikmu di masa depan. Suku, suku kami membutuhkan budak perang, dan selama Anda setia kepada saya, saya dapat mendukung Anda untuk menjadi pemimpin budak perang. Dalam mimpimu, aku tidak akan pernah menjadi budak perang bahkan jika aku mati. Xie Dao memelototi anak laki-laki berambut perak itu. Kamu membenciku. Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Bukan, bukan aku yang kamu benci, tapi klanku. Coba ku tebak, kenapa kamu membenci klanku. Secara umum, kamu sangat membenci klan kami dari umat manusia, anggota keluarga, kerabat, dan teman seringkali dibunuh oleh ras kita, bukankah itu benar? Anak laki-laki berambut perak itu memicinkan matanya ke arah pisau jahat itu. Pupil Xie Dao tiba-tiba menyusul, niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat, dan seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Adegan tragis anak kecil terus bermunculan, Sili berganti kerabat dekat dan teman tewas di tangan Alyon. Ah! Pedang jahat itu meraung dengan liar, dan niat pedang yang tak tertandingi. Meletus dari tubuhnya lampu cahaya pedang hijau mengembun menjadi sebuah garis, dan hukum langit dan buni melonjak, mencoba menekan cahaya pedang hijau, tetapi tidak ada cara untuk menekannya. Cahaya pedang hijau pertama-tama menembus kerangka Zila yang tiba-tiba melompat, lalu menembus tubuh anak laki-laki berambut perak itu. Seluruh tubuhnya terkejut dan jatuh ke satu sisi. Melihat pemandangan ini, wajah Xie Dao sedikit membaik. Namun saat berikutnya, anak laki-laki berambut perak itu berhenti, dan melihat bahu kanannya telah ditembus, dan darah ungu terus mengalir keluar. Kamu sudah terluka seperti ini, dan kamu masih memiliki kekuatan yang begitu kuat. Anak laki-laki berambut perak itu melihat ke arah pedang jahat itu dengan ekspresi yang rumit. Jika dia tidak menyadari ada yang salah dengan pisaunya sekarang dan membiarkan kerangka Zila itu menghalanginya, saya khawatir pisau ini akan melukainya dengan serius, dan jika dia kurang beruntung, dia bahkan mungkin mati. Semakin parah cederanya, semakin kuat kekuatan yang kamu keluarkan ternyata kamu punya rahasia seperti itu. Pantas saja beberapa orang membandingkanmu dengan Liam Hong. Kamu memang ancaman bagi klan kami. Seorang pria Liam Horeng muncul di istana Yuma. Lian sudah cukup, tidak mungkin ada yang lain. Anak laki-laki berambut perak itu perlahan mengangkat tangan kirinya dengan niat membunuh di matanya. Kaka, ratusan ras alien dan Zila bergegas menuju pedang jahat jika semua jumlah ini meledak, itu akan cukup untuk membunuh pedang jahat itu. Ayo berangkat, kata anak laki-laki berambut perak itu dengan tenang. Perlahan mengepalkan jari-jarinya. Nyanyian. Suara pedang yang menakutkan datang. Kemudian bersama dengan Jiwian Jian, pedang hitam besar jatuh dari langit. Itu memotong ruang, dan kekuatan mengerikan menyapu. Namun, pedang ini tidak menyerang anak laki-laki berambut perak, tapi pada pria yang membuka, istana kuno eksekutif pemimpin senior precious room. Tidak. Hentikan pedang ini dengan cepat. Yu Qian Feng tiba-tiba mengubah ekspresinya, karena pada saat ini, sebuah celah telah terbuka di istana kuno, jika dia menebasnya dengan pedang ini, dia akan sia-sia. Pada saat ini, seekor Zila melompat dari kiri. Ledakan. Zila itu meledak. Kekuatan mengerikan menghantam Derik Xiao dan Huang Ife Tecu. Phoenix api, yang menanggung beban terberat, segera mengalami kerusakan parah. Derik Xiao memanfaatkan situasi ini dan membawanya ke alam rahasia Gu. Pada saat yang sama, Derik Xiao melepaskan Huang Shen. Ini adalah sesuatu yang telah dipersiapkan Derik Xiao sebelumnya. Awalnya Aragami berusaha mencegah makhluk menakutkan itu muncul di tingkat ketiga, namun pada akhirnya Derik Xiao memutuskan untuk melepaskan mereka terlebih dahulu. Di masa lalu, Derik Xiao membutuhkan dua atau tiga hari untuk naik dari tingkat kedua ke tingkat pertama, tetapi sekarang Derik Xiao telah menembus ke tingkat master bumi, pikirannya telah meningkat pesat, dan hanya membutuhkan setengahnya, satu jam. Kekuatan pedang senjata pamungkas akhirnya berhasil ditebas, dan empat precious room dibunuh oleh pedang senjata pamungkas pemimpin senior. Sebelum mereka sempat bereaksi, Derik Xiao melepaskan Huang Shen dan pada saat yang sama menarik Huang Ife Tecu dan bersembunyi di dalam ledakan. Aragami menahan dampak kekuatan Zila itu secara tiba-tiba. Tubuhnya telah berubah menjadi bola, yang lebih padat dari sebelumnya, dan daya tahannya juga lebih kuat. Derik Xiao telah menemukan bahwa kekuatan Aragami berhubungan dengan pikirannya sendiri, dan ketika pikirannya menjadi lebih kuat, Aragami yang dia kendali kari akan menjadi lebih kuat. Pertumbuhan dan kekuatan pikiran berhubungan dengan kultivasi. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat budidaya Xiao Yun, semakin kuat kemampuan kontrol Aragami. Aragami masih ada monster kuna di dunia. Ketika anak laki-laki berambut perak itu melihat Aragami, ekspresinya tiba-tiba berubah di tempat dia segera melepaskan pedang jahat pembunuhnya dan mengendalikan mayat-mayat itu. Zila dan ras alien bergegas menuju tempat Derik Xiao berada. Lokasi Dibandingkan dengan pedang jahat, Aragami adalah ancaman yang lebih besar, karena di zaman kuno, banyak sekali orang yang mati di tangan monster kuno ini. Ratusan zila dan mayat asing yang tersisa bergegas menuju tempat Derik Xiao dan mereka berdua berada melihat begitu banyak zila dan mayat asing. Derik Xiao mengertakkan gigi dan langsung meninggalkan Aragami, karena zila dan mayat asing ini juga besar. Jika terlalu banyak, Aragami mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Kaka, gerbang istana kuno tidak jauh dari situ dibuka kembali, dan sudah dapat menampung satu orang. Di istana kuno, tulang lengan yang sangat transparan muncul di depan semua orang ada jalan besar yang melonjak di tulang lengan ini, yang membuat hati semua orang bergetar. Apa yang kamu lakukan? Dapatkan tulang suci segera. Yu Qian Feng dengan cepat mengeluarkan perintah, dan pejabat pemimpin senior precious room bergegas mendekat. Ife Tecu, bantu aku menghentikan orang-orang di belakangku. Derik Xiao mengertakkan gigi. Ada banyak pejabat pemimpin senior dari precious room yang mengejarnya. Mereka akan menyusul. Jika mereka berdua dihentikan, pasti akan menakan banyak waktu untuk berurusan dengan orang-orang ini. Pada saat itu, orang suci tulangnya pasti akan diambil oleh orang lain. Bagus. Huang Ife Tecu tahu apa yang akan dilakukan. Derik Xiao dia memegang senjata pamungkas besar di tangannya dan melepaskan tubuh pedang kuno. Setelah keduanya bergabung menjadi satu, Huang Ife Tecu bergerak, dan tubuh anggunnya berjalan melewatinya, tetapi di tangannya. Pedang senjata pamungkas sangat kuat. Huang Ife Tecu memblokir lebih dari 20 orang dari precious room dengan satu orang dan satu pedang. Dengan kultivasi tingkat pertama, dia tidak dapat menghentikan mereka pada awalnya. Namun, dengan senjata pamungkas di tangannya, kekuatan konsep pedang yang meledak sangat kuat. Bahkan para sesepuh precious room tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Di saat yang sama, Derik Xiao sudah bergegas menuju istana kuno. Lepaskan enam orang untuk mengelilinginya dan bunuh dial dua sisanya pergi untuk merebut tulang suci itu, kata Yu Qian Feng dingin. Derik Xiao hanyalah satu orang. Ada delapan orang di precious room. Termasuk tiga master bumi di tingkat tak berbentuk. Mereka seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi Derik Xiao. Chapter 699 Asal Tulang Suci Segera, tiga master burni yang tak tingkat mengambil tindakan satu demi satu, dan bersama dengan tiga orang lainnya, mereka mengepung dan menyerang Derik selau tidak menahan diri. Menghadapi enam orang yang mengelilinginya, lengan kanan Derik Xiao bergetar, dan jiwa kebanggaannya dilepaskan. Derik Xiao menginjak kekosongan dengan kaki kanannya, bahkan ruangnya pun distorsi Hun menebas dengan momentum, dan segel makhluk hidup meledak. Niat pedang asli dicampur dengan sembilan niat pedang dan dicekik. Pada saat terjadi kontak, ekspresi enam orang yang mengelilinginya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, mereka menyadari betapa menakutkannya kekuatan Derik Xiao yang mereka hadapi. Di antara sepuluh niat pedang, niat pedang asli bahkan lebih menakutkan. Tidak hanya itu, segel makhluk hidup merupakan teknik bela diri serangan kelompok yang diciptakan oleh Emperor Yun berdasarkan pemahaman seumur hidupnya tentang seni dao pedang. Teknik bela diri ini dapat digunakan untuk menghadapi lebih dari 20 orang dalam waktu yang bersamaan. Niat pedang asli menembus pemimpin Master Bumi Wuxiang, dan sembilan niat pedang lainnya mencekik dan memotong lengan kanan Master Bumi Wuxiang kedua. Empat orang sisanya semuanya terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Ekspresi Yu Qian Feng tiba-tiba berubah, dia tidak menyangka Derik Xiao begitu kuat. Sampah. Benar-benar sampahi mereka bahkan tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Yu Qian Feng mengutuk dengan keras, dan pada saat yang sama, dia bergegas menuju Derik Xiao sendiri, nafas terus meningkat, dan dia langsung mencapai tingkat pencerahan dewa. Menyadari bahwa Yu Qian Feng sedang mengejam ya, Derik Xiao bergegas menuju istana kuno tanpa ragu-ragu pada saat ini, dua orang dari Precious Room telah memasuki istana kuno, dan mereka mengambil tulang suci. Jangan biarkan tulang suci jatuh ke tangan mereka. Xie Dao berteriak cepat. Kita harus menghentikan mereka. Emperor Yun juga mengingatkan Derik Xiao. Derik Xiao mengertakkan giginya, melepaskan seluruh kekuatannya, dan bergegas langsung ke istana kuno dengan akselerasi penuh. Seseorang dari Precious Room tiba-tiba berbalik dan menyerang Derik Xiao, mencoba menghentikan Derik Xiao di tempatnya, sementara orang lain meraih tulang suci itu dengan seluruh kekuatannya. Nyanyian. Derik Xiao langsung melepaskan 10 niat pedang. Segel pedang cakrawala terpotong. Praktisi bela diri Precious Room yang menghentikannya ditebang ke tanah oleh Derik Xiao, dan cahaya pedang yang tersisa jatuh langsung ke pria berbaju hijau yang sedang meraih tulang suci. Dalam krisis hidup dan mati, pria berbaju hijau tiba-tiba menarik tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan pisau Derik Xiao. Ketika Yu Qian Feng melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat, dia hendak mengambil tulang suci itu, tetapi seperti orang bodoh, dia menghentikan tangannya untuk memblokir pisau Derik Xiao. Pria berbaju hijau memblokir pisau Derik Xiao. Meskipun dia terluka ringan, dia selamat. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan untuk merebut tulang suci lagi, Derik Xiao sudah bergegas ke tulang suci dan langsung meraihnya. Tulang suci Saat tangan Derik Xiao menyentuhnya, kekuatan mengerikan muncul dari tulang suci. Tidak baik. Ekspresi Derik Xiao tiba-tiba berubah. Kekuatan yang dilepaskan oleh tulang suci telah melampaui imajinasi. Jika kekuatan di dalamnya dilepaskan, seluruh kota Jiwu akan musnah sepenuhnya. Bahkan kota Jiwu pun seperti ini, apalagi Derik Xiao. Tepat ketika Derik Xiao mengira dia akan mati di bawah kekuatan mengerikan dari tulang suci, cahaya roh bela diri di tubuhnya tiba-tiba melonjak ke tangan kanannya. Pada saat itu, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tulang suci dihalangi oleh cahaya roh bela diri. Saat berikutnya, tulang suci itu bergetar, dan kemudian menarik kekuatan mengerikan yang akan meledak. Segera setelah itu, Derik Xiao merasa sebagian besar bagian dalam tulang suci itu retak, dan kemudian menyatu dengan lengan kanannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Perubahan mendadak membuat Derik Xiao membeku, tulang suci itu tiba-tiba menyatu dengan lengan kanannya, dan seluruh lengan kanannya menjadi panas. Bentuk tulang sucinya masih utuh, namun kecuali Derik Xiao, tidak ada yang tahu bahwa kecuali bentuknya, tetap tidak berubah, dan asal-usulnya sudah lama menyatu di lengan kanan Derik Xiao. Namun, tulang suci masih mempertahankan sebagian kekuatannya. Ledakan Derik Xiao terpesona Dari saat Derik Xiao menyentuh tulang suci, hingga asal-usul tulang suci bergabung ke lengan kanannya, dan akhirnya ketika dia terlempar, seluruh proses hanya memakan waktu singkat. Yu Qian Feng tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia hanya melihat Derik Xiao terlempar dia awalnya berencana untuk membunuh Derik Xiao, tetapi dibandingkan dengan membunuh Derik Xiao, merebut tulang suci lebih penting. Jadi dia mengabaikan keterkejutannya. Derik Xiao terbang langsung menuju tulang suci. Ledakan Pola kuno muncul di tulang suci, dan bayangan muncul di tulang suci, menutupi seluruh kuil kuno dengan keagungan yang agung. Di luar istana kuno, di langit ribuan mil jauhnya, hukum langit dan bumi terus-menerus dilepaskan, mencoba menekan bayangan ini melalui istana kuno. Hukum langit dan burni meliputi ribuan mil. Sungguh pemandangan yang mengejutkan hampir seluruh area medan perang kuno terselubung orang-orang di kota Jiwu terkejut. Mereka menatap kosong pada hukum langit dan bumi yang memenuhi langit. Mau tidak mau mereka merasa bahwa akhir akan segera tiba. Para praktisi bela diri dengan cepat meninggalkan kota Jiwu. Bayangan orang suci surgawi. Ekspresi Yu Qian Feng tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka bahwa orang suci surgawi akan meninggalkan bayangan di tulang suci. Mata bayangan itu bersinar. Yu Qian Feng bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, seluruh tubuhnya meledak, dan gelombang udara menjatuhkan Derik Siao dan pria lapis baja hijau dari Precious Room terbang keluar dari istana kuno. Para pemimpin senior Precious Room terkejut dan terbunuh seketika saat melihat pemilik restoran tersebut. Wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Beberapa mengertakkan gigi dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Anak laki-laki berambut perak memandangi bayangan itu dengan ekspresi yang rumit. Dia bisa merasakan teror yang dibawa oleh bayangan itu. Itu adalah bayangan yang ditinggalkan oleh orang suci surgawi. Bahkan setelah jutaan tahun, itu masih mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Tanpa diduga, Tian Sheng akan meninggalkan bayangan di sini. Alien, sial. Bayangan hanya mengatakan ini, lalu mengulurkan tangan raksasanya dan mengulurkan tangan dari istana kuno. Hukum langit dan bumi yang padat runtuh, tetapi mereka selalu menghentikan tangan ini. Anak laki-laki berambut perak itu tidak melarikan diri, karena dia tahu betul bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, jadi dia berhenti di tempatnya dan membiarkan tangan raksasa itu menekannya. Ledakan. Tanah bergetar hebat, seolah-olah akan terbalik. Anak laki-laki berambut perak itu ditekan oleh tangan di tempat, dan tubuhnya dimusnahkan. Saat ini, Tian Sheng bayangan perlahan menarik tangannya. Pemimpin senior Precious Room telah berhenti dan berbalik untuk melarikan din. Bagaimanapun, bayangan orang suci surgawi ini terlalu menakutkan. Bahkan pemuda sekuat anak laki-laki berambut perak ditampar sampai mati. Siapa yang bisa menolak kekuatan dari bayangan orang suci surgawi? Umat manusia kita telah jatuh sedemikian rupa. Kata bayangan surgawi dengan emosi, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke pisau jahat itu. Xie Dao segera berlutut. Pada saat ini, dia sangat bersemangat karena dia menghadapi orang suci surgawi yang muncul dari langit jutaan tahun yang lalu. Setelah pertempuran Long Yan, untuk menekan 300 juta elit alien dan mencegah mereka bereinkarnasi, Tian Sheng memotong lengan kanannya dan menekan lengan kanan serta 300 juta elit alien di sini sehingga mereka tidak akan pemah bisa bereinkarnasi. Kamu sedang mengembangkan jalan pedang terbalik. Dao pedang-pedangmu seharusnya menjadi lebih kuat ketika kamu bertemu dengan yang lebih kuat, tapi ada simpul di hatimu. Jika kamu tidak bisa melepaskan simpul ini, kamu tidak akan bisa mengerti arti sebenarnya dari jalan pedang terbalik. Tian Sheng bayangan mengatakan ini pada Xie Dao. Xie Dao bergidik. Dia secara alami tahu di mana kekurangannya. Tidak mudah untuk memutuskan simpul di hatinya. Sudah bertahun-tahun dan simpul di hatinya tidak bisa dipatahkan. Pewaris kapak pembuka langit, kamu tidak memiliki kekuatan untuk membuka langit di dalam hatimu, jadi secara alami sulit untuk mengerahkan kekuatan kapak pembuka langit. Bayangan orang suci surgawi melirik ke arah kapak naga dan berkata, Lalu apa yang harus aku lakukan? Long Axe bertanya tanpa sadar. Meskipun dia takut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kekuatan membuka langit harus dipahami oleh individu. Tidak ada gunanya membicarakannya. Tian Sheng bayangan mengatakan ini, lalu melihat ke arah Huang Ife Tecu, keturunan tubuh pedang kuno. Tubuh pedang kuno memiliki penerus, Anda dapat terus mengembangkan tubuh pedang kuno, tetapi jika penerus sebelumnya tidak mati, maka akan sulit bagi tubuh pedang abadi Anda untuk mencapai tingkat tertinggi. Api ekstrim 9 jurang cukup untuk membakar enbuan orang. Anda dapat meminjam kekuatannya, tetapi jangan terlalu mengandalkannya. Pedang-pedang Kik Suan Tuan sekarang mengakui Anda sebagai tuannya. Saya harap Anda tidak akan dipermalukan, itu. Kata-kata senior Tian Sheng, Ife Tecu pasti akan mengingatnya, kata Huang Ife Tecu cepat, dengan nada kegembiraan yang tak terkendali. Mata Tian Sheng bayangan akhirnya beralih ke Derek Siao. Xie Dao dan yang lainnya juga melihat ke arah Derek Siao cukup penasaran tentang bagaimana Tian Sheng bayangan berencana memberikan nasihat kepada Derek Slao. Saya tidak menyangka Anda memiliki garis keturunan seperti itu. Adapun apa yang Anda pilih di masa depan, itu urusan Anda. Tapi saya harap Anda dapat memahami niat Anda yang sebenarnya dengan jelas di masa depan dan tidak bingung. Jika perlu, kami klan akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, bagaimanapun juga, kamu juga merupakan keturunan klan kami kata Tian Sheng bayangan perlahan. Chapter 700 Sebanding Dengan Tulang Suci Bayangan orang suci surgawi perlahan menghilang pada saat ini, dan gerbang istana kuno ditutup kembali, dan kemudian perlahan tenggelam. Seluruh reruntuhan medan perang kuno juga berangsur-angsur tenggelam. Segera, reruntuhan medan perang kuno benar-benar tenggelam ke dalam tanah dan menghilang lagi. Beberapa orang mencoba menggali, tetapi tidak peduli seberapa dalam mereka menggali, mereka tidak dapat menemukan reruntuhan medan perang kuno. Melihat istana kuno yang hilang, Derek Syao dan yang lainnya merasa sangat rumit. Apa maksud senior Tian Sheng dengan kata-kata ini? Pikiran Derek Syao tenggelam ke dalam alam rahasia Gu, dan kemudian dia bertanya pada Emperor Yun. Itu tidak menarik, aku hanya ingin kamu melakukannya dengan hatimu, kata Emperor Yun dengan santai, tapi dia melihat bayangan Tian Sheng dengan ekspresi yang rumit. Tanpa diduga, Derek Syao akan sangat dihargai oleh Tian Sheng bayangan. Anda harus tahu bahwa meskipun bayangan petapa surgawi ini adalah bayangan orang suci surgawi jutaan tahun yang lalu, yang memotong sebagian kesadarannya dan mengintegrasikannya ke dalam kekuatannya sendiri untuk melindungi tulang suci. Ia juga memiliki semua kenangan dan segala sesuatu dari orang suci surgawi itu sendiri. Sederhananya, bayangan orang suci surgawi setara dengan kedatangan orang suci surgawi itu sendiri. Tian Sheng sebenarnya sangat menghargai Derek Syao. Jika perlu, klan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, ini sama saja dengan membuat janji kepada Derek Syao, janji yang mungkin akan dipenuhi di masa depan. Emperor Yun tidak tahu apakah orang suci surgawi jutaan tahun yang lalu sudah mati, dia mungkin sudah lama meninggal, tetapi wasiat orang suci surgawi masih tetap ada di antara umat manusia. Janji Tian Sheng mewakili janji umat manusia. Tentu saja, selain janji tersebut, Tian Sheng juga mempersembahkan asal muasal tulang suci tersebut kepada Derek Syao. Bukan karena pemberian dari Tian Sheng bayangan, tidak akan ada yang bisa mendapatkan asal muasal tulang suci tersebut. Tian Sheng sebenarnya mengirim asal usul tulang suci ke Derek Syao. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Emperor Yun sebelumnya, awalnya dia mengira Derek Syao telah memenangkannya sendiri, tetapi setelah melihat bayangan Tian Sheng muncul, dia menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu. Seniman bela diri Tian Sheng telah mencapai puncak umat manusia. Alam suci legendaris hampir seperti dewa Mungkinkah Tian Sheng melihat sesuatu dalam diri Derek Syao? Emperor Yun sedikit mengernyit. Mungkin memang dermikian. Petapa surgawi telah menjadi orang suci dan bahkan dapat mengamati jalan langit bumi, dan bahkan dapat menyimpulkan masa depan. Masih mungkin untuk melihat sesuatu dalam diri Derek Syao. Dia memang orang yang dibebani takdir. Baru pada saat inilah Emperor Yun menyadari betapa konyolnya dia ingin menempati tubuh Derek Syao. Sangat mungkin bahwa keputusan telah dibuat antara minuman dan kecupan. Dengan kata lain, mungkin telah ditentukan bahwa jiwa Emperor Yun akan dibawa oleh alam rahasia Gu, dan juga merupakan masalah takdir bahwa Derek Syao akan mendapatkan alam rahasia Gu. Karena bimbingan Tian Sheng, Si Edao merasa sedikit tidak nyaman, karena dia tahu di mana simpulnya berada, tetapi dia masih tidak bisa menghadapi simpul itu, setidaknya sekarang dia tidak berani menghadapinya. Adapun Derek Syao, Si Edao sedikit terganggu dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya, apalagi ketika Tian Sheng menunjuk Derek Syao, dia hanya mengucapkan beberapa kata yang ambigu. Derek Syao bisa merasakan bahwa penjelasan Emperor Yun agak asal-asalan, tapi dia tidak bertanya lagi, karena temperamen Emperor Yun selalu seperti ini. Jika dia benar-benar ingin mengatakannya, Emperor Yun pasti akan mengatakannya. Itu sudah lama sekali jika dia tidak ingin mengatakannya, arah pun yang terjadi, dia akan mengatakannya. Tidak ada gunanya bertanya, Yu Qian Feng sudah mati, dan pecahan tubuhnya telah dibakar menjadi abu terbang. Petunjuknya rusak. Derek Syao menghela nafas tak berdaya, awalnya dia berencana membiarkan Si Edao menangkap Yu Qian Feng ketika saatnya tiba, sehingga dia bisa mengetahui keberadaan orang tuanya. Meski Anda tidak bisa mengetahuinya, Anda masih bisa menemukan petunjuk lain. Sekarang petunjuknya rusak. Orang tuamu seharusnya tidak mati. Bagaimanapun, latar belakang ayahmu tidak biasa dan dia tidak akan mati begitu saja. Kemungkinan besar ayahmu sudah kembali, tiba-tiba Emperor Yun berkata, Apakah kamu tahu asal-usul ayahku? Derek Syao bertanya dengan suara yang dalam. Anda dapat mengetahui dari nada kata-kata Emperor Yun bahwa Emperor Yun mungkin mengetahui asal-usul ayahnya, dan bahkan mungkin mengetahui klan tersebut. Emperor Yun tetap diam. Tentu saja saya tahu. Syao Yun hendak menenggelamkan pikirannya ke alam rahasia Gu untuk bertanya, tetapi Emperor Yun telah berbicara, ketika kamu pergi ke alam ilahi sembilan surga dan menembus tingkat setengah langkah Emperor, Emperor ini aku akan memberitahumu tentang asal-usulmu klan ayahmu, dan bahkan memberitahumu di mana orang-orang ayahmu berada. Benarkah? Mata Derek Syao tidak bisa membantu tetapi bersinar. Tentu saja, Emperor ini aku tidak pernah mengingkari janjiku, jawab Emperor Yun. Oke, kalau begitu aku akan menerobos secepat mungkin, jawab Derek Syao. Meski petunjuknya rusak, selama kita menemukan lokasi marga ayahnya, kita bisa mengetahui keberadaan ayahnya. Betapapun sulitnya, kita tetap bisa menemukan petunjuknya. Ngomong-ngomong, aku merasa lengan kananku berbeda, kata Derek Syao. Baru saja, sumber tulang suci dituangkan ke lengan kanannya. Seluruh lengan telah transformasi berkali-kali. Baru sekarang bahwa transformasi telah selesai. Kemudian Derek Syao merasakan lengan kananku benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tentu saja berbeda. Sekarang seluruh lengan kananmu telah berubah menjadi orang suci. Tulang lengan kananmu sudah setara dengan tulang suci, Gumam Emperor Yun. Setara dengan tulang suci. Derek Syao merasakannya dengan hati-hati dan tiba-tiba menemukan bahwa lengan kanannya sangat berat dan dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar dan menakutkan jika kekuatan ini dilepaskan. Seluruh kota Jiwu akan hancur dalam sekejap demikian pula, Derek Syao juga akan dihancurkan oleh kekuatan yang dilepaskan ini. Dengan tingkat kultifasi saat ini, kamu tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan asli dari tulang suci. Kamu hanya dapat menggunakan sedikit saja. Namun tulang di lengan kananmu hampir sebanding dengan tulang suci. Hukum. Terlebih lagi, tulang lengan kananmu benar-benar sebanding dengan senjata pamungkas karena sangat kuat. Kata Emperor Yun perlahan. Mendengar apa yang dikatakan Emperor Yun, Derek Syao mau tidak mau ingin mencobanya. Belum tentu bagus kalau kamu sudah mendapatkan asal-usul tulang suci orang suci surgawi. Jika orang tahu bahwa lengan kananmu terbuat dari asal-usul tulang suci, pasti akan ada yang datang untuk membunuhmu. Yang terbaik adalah mencoba yang terbaik. Jangan tunjukkan itu di depan orang lain. Emperor Yun mengingatkan. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda menggunakannya. Jika tidak berhasil, Anda tetap harus menggunakannya bagaimanapun, hidup itu penting. Saya mengerti, Derek Syao mengangguk. Apakah dia mendapatkan pedang senjata pamungkas? Suara pedang jahat tiba-tiba datang, dan dia menatap pedang senjata pamungkas di belakang huang Ife Tecu belum sepenuhnya dimurnikan, belum terintegrasi ke dalam tubuh huang Ife Tecu. Pedang senjata pamungkas telah mengakui Ife Tecu sebagai tuannya, kata Derek Syao. Jika itu bukan senjata pamungkas, jika itu adalah pedang senjata pamungkas, mungkin pedang jahat akan memperjuangkannya. Saya kultifator pedang, dan saya tidak membutuhkan pedang. Si Edao tiba-tiba menatap Derek Syao dan mengerutkan kening. Kenapa kamu menatapku seperti ini? Derek Syao mengerutkan kening. Adik laki-laki, aku merasa kamu berbeda dari sebelumnya. Si Edao terus melihat ke atas dan ke bawah pada Derek Syao, tapi anehnya, dia tidak menemukan sesuatu yang berbeda tentang Derek Syao hanya merasa sedikit berbeda. Apa bedanya? Derek Slao melambaikan tangannya. Adik laki-laki, apakah kamu mendapatkan sesuatu yang bagus? Kamu memasuki istana kuno pada waktu itu. Bukankah kamu mendapatkan harta karun atau semacamnya? Si Edao masih menatap Derek Syao. Tidak masalah jika itu orang lain. Tidak, dia tidak percaya Derek Syao akan melakukannya dengan tangan kosong. Anda tahu, bahkan Huang Ife Tecu telah mendapatkan pedang senjata pamungkas. Dapatkan harta karun itu. Apakah kamu tidak melihat bayangan senior Tian Sheng? Apakah kamu pikir aku punya kesempatan untuk mendapatkan harta karun itu? Derek Syao mengerutkan bibimnya. Itu benar, si Edao sedikit mengangguk. Ngomong-ngomong, bukankah kamu terluka parah? Bukankah kamu seharusnya terlihat seperti orang yang terluka parah? Derek Syao menambahkan. Pada saat ini, pedang jahat itu berlumuran darah dan berdarah, dan masih mengeluarkan darah di beberapa tempat. Aku akan lupa jika kamu tidak memberitahuku aku memang terluka parah. Aku mencoba yang terbaik untuk umat manusia. Abang seperguruan, haruskah kamu memberiku beberapa dewa sekunder untuk menebusnya si Edao mengjilat bibirnya yang kering? Efek dari dewa yang terakhir kali adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan untuk waktu yang lama. Dewa kedua menurutmu itu dibawa oleh angin kencang. Kamu menginginkannya. Derek Syao berkata pelan. Namun, Derek Syao masih mengeluarkan delapan pil harta karun yang tersisa dan memberikan semuanya kepada si Edao. Terima kasih.